Intro Euphoria kegiatan LA Street Pole Campus Championship 2019 telah sukses dikelar di Gor Setra Arena Bandung selama 5 hari, mulai dari 6 sampai dengan 10 Maret 2019 Khususnya buat partai final pada Minggu 10 Maret 2019, akhir weekend kemarin dimulai dengan pertandingan perebutan juara ketiga antara tim Universitas ESA Unggul Jakarta versus Universitas Parahyangan Bandung yang dimenangkan oleh ESA Unggul Jakarta dengan skor 51-67 sementara itu juara pertama LA Street Pole Campus Championship 2019 berhasil dimenangkan oleh tim Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung dengan mengalahkan tim asal dari Surabaya, Ubaya atau Universitas Surabaya dengan skor telak 43-60 alhasil pertandingan keempat tim yang masuk final tersebut membuat para penonton yang hadir di Gor berdecak kagum melihat para pemain yang bercibaku terus-menerus merebut poin bagi timnya dengan skill permainan yang keren-keren selain tampilan yang meriah di lapangannya terdapat dari luar Gor pun para pecinta bola basket disuguhkan dengan tampilan yang eye-catching mulai dari gerbang, kemudian terdapat mini lounge yang bisa digunakan kongkau bareng teman-teman sambil makan dengan hiburan beberapa performance dari rapper dan DJ DJ di mobile stage kemudian lanjut terdapat beberapa boot seperti sneaker land, jersey, makanan, dan memorabilia foto-foto seputar kegiatan LA Street Pole di tahun sebelumnya sampai sekarang sudah ada gambaran karena dari hari pertama sampai final ini dari coaching staff sudah menilai masing-masing pemain kita sesuai dengan kebutuhan tim juga nanti kita sesuaikan lawan kita di Manila nanti di Filipina jadi sudah ada gambaran nanti di akhir pertandingan final ini kita umumin 10 pemain tersebut untuk kriteria kita berdasarkan statistik terus kontribusi ke tim juga terus tentu satu lagi paling utama kebutuhan tim saya mau tim seperti apa saya sesuaikan pemain yang saya butuhkan hingga akhirnya LA Street Pole Campus Championship 2019 ini juga memberikan beberapa penghargaan lain seperti penghargaan berupa uang pembinaan untuk tim juara peringkat 2, peringkat 3, dan juga peringkat 4 serta penghargaan kepada dua kepala pelatih dari tim juara dan peringkat 2 yang akan diberangkatkan ke Manila mendampingi tim LA Street Pole Campus dan barang 10 pemain terbaik LA Street Pole Challenge The World 2019 yaitu Yuda Saputra dari ITHB Ryoga Deswara dari STI Bakti Pembangunan M. Aulia dari Universitas Pajajaran Andreas Ferry dari Universitas Surabaya Sultan M. dari Telkom University M. Firdan dari ITHB Petrus Brando dari ITHB Habib Tito Aji dari Universitas Surabaya M. Laka dari STI Bakti Pembangunan dan Agus Salim dari Universitas Esa Unggul Jakarta Sementara ada dua coach yang juga terpilih yaitu Welianto Pribadi dari Universitas Surabaya dan Riki Gunawan dari ITHB LA Street Pole Campus Championship ini kan merupakan yang pertama kali kolaborasi antara Battle of Campus dengan LA Campus League artinya ini merupakan tantangan buat tuan rumah Bandung ya untuk menyajikan secara kemasan yang sangat baik untuk para penonton pecinta basket yang ada di kota Bandung dan kebetulan 8 tim terbaik 4 tim terbaik dari BOC dan 4 tim terbaik dari LACL ini mereka punya kualitas yang sama mereka sangat kompetitif mulai dari hari tanggal 6 sampai tanggal kemarin itu mereka sangat mempertontonkan punya kualitas baik secara individu maupun secara tim dan malam ini merupakan puncaknya di mana ITHB melawan Ubaya nah itulah kualitas dari LA Street Pole Campus Championship disuguhkan buat penonton Bandung kalau kami dari LA Street Pole lebih bagaimana membuat suatu kemasan kompetisi ini bukan hanya kompetisi tapi bagaimana penonton bisa menikmati suatu pengalaman baik di outdoor maupun di indoor itu aja sih kalau dari LA Street Pole rencananya ke 10 pemain tersebut akan dipersatukan dalam tim LA Street Pole Campus Indonesia yang akan digembleng dalam training camp singkat di Jakarta pada 18 sampai dengan 25 Maret 2019 mendatang dalam rangka persiapan menghadapi tim basket di Manila, Filipina pada 26 Maret hingga 2 April 2019 yang akan dipimpin oleh tim coach LA Street Pole Challenge The World 2019 yang terdiri dari coach Antonius Joko, Indra Gultom, dan Haifan Mohamad ada yang kalah kita, ada tim ya dari Jakarta yang kalah pun ada pemain yang kita bawa gitu, emang ya kita tetap fair kita walaupun kalah tapi mereka bagus ya kita tetap ambil perkembangan sangat bagus ya sekarang istilahnya permainan lebih meningkat saya senang melihatnya jadi mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi jadi lebih pesan lagi jadi istilahnya kita istilahnya menemukan bakat-bakat muda di sini setelah pencarian 10 pemain dari kampus pada LA Street Pole Campus Championship 2019 LA Street Pole Challenge The World akan melanjutkan pencarian pemain ke komunitas-komunitas street pole di Jakarta, Bandung, Jogja, Malang, Samarinda, Palangkaraya di bulan Juni hingga Juli 2019 mendatang total pencarian sebanyak 40 pemain yang terkumpul akan mengikuti seleksi LA Street Pole Challenge The World 2019 pada pekan keempat bulan Juli 2019 untuk mendapatkan 20 pemain anggota training camp LA Street Pole Challenge The World 2019 harapannya dari transisi transisi turnamen tahun ini ini merupakan awal titik awal kebangkitan kembali kompetisi antar kampus secara nasional ini harapan dari kami dari LA Street Pole bahwa kompetisi ini tidak hanya tahun ini aja tapi bisa berjalan di tahun yang akan datang selama visi dan misi kami tetap sama dan juga bisa berjalan di tahun yang akan datang dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Terima kasih.